Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Nah, kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Ngabarin Elis dulu deh. Halo Elis. Eh, Kak Joshua nelfon. Halo Kak, ada apa ya Kak? Mau ngabarin? Nanti jadi ya, jam 2. Aku jemput di rumah kamu. Oh, oke deh Kak. Aku tunggu ya Kak. Elis mau siap-siap dulu. Bye Kak Joshua. Hati-hati di jalan nanti. Oke Elis, bye. Permisi. Elis? Elis? Aku udah sampai nih, di depan. Mana ya si Elis? Kok nggak keluar-keluar? Nggak nyaut lagi? Aduh, maaf ya Kak. Lama. Tadi Elis ke belakang dulu. Elis udah siap nih Kak. Yuk Kak. Wah, kamu cantik banget ya Elis. Agak. Nggak. Jangan, jangan. Elis jangan pake baju itu. Nggak bisa. Kalau Elis pake baju itu pasti jadi serbuan cowok-cowok disana. Nggak, nggak bisa. Cuman aku yang boleh lihat. Kamu buruan ganti ya Elis ya. Aku nggak mau kamu jadi pusat perhatian. Kamu tuh udah cantik. Kalau pake ini makin cantik. Ayo, Kakak ini bisa aja. Hmm, jadi malu deh Kakak ini mojemulu. Hmm, jadi Elis ganti nih Kak. Iya Elis, kamu harus ganti. Aku nggak sanggup kalau kamu jadi pusat perhatian. Aku cemburu. Hmm, nggak ini. Yaudah, yaudah. Elis ganti baju dulu ya Kak. Tunggu sebentar ya Kak. Maaf nih. Oke, cantik. Ditunggu. Hmm, nanti mau kemana ya? Kemarin ke restoran itu udah. Ke cafe itu juga udah. Hmm, kemana lagi ya? Oh, ada satu tempat. Aku ajak kesana aja deh si Elis. Taraaa. Elis udah ganti Kak. Bajanya kapol kan? Nah, ini bagus nih. Cantik banget, parah. Tapi ya sama aja. Memang selalu cantik. Tapi ya, mau gimana kan? Aku nggak mau kamu jadi pusat perhatian nantinya. Ya, walaupun sekarang pun pasti jadi pusat perhatian juga. Hmm, cantik banget. Oh iya, Kakak ini bisa aja. Hmm. Hmm. Oh iya Kak. Kita mau kemana Kak? Gimana kalau kita ke restoran tepi pantai? Kamu udah pernah kesana belum? Ah, restoran tepi pantai. Ah, jangan-jangan kayak mimpi aku itu. Ih, aku takut banget. Hmm. Hmm, belum pernah, Kak. Di tepi pantai yang sebelumnya, Kak. Oh, jadi Elis belum pernah ya? Di restorannya tepi pantai yang deket tangga turun itu. Deket situ, Kak. Ah, syukurlah untuk nggak di tempat yang mimpi itu. Oke, Kak. Yuk, Kak. Kita ke sana. Oke, siap. Cantik aku. Mari, Tuhan Putri. Akan saya antar kamu dengan senang hati. Dengan setulus hatiku. Ah, iya Kakak ini bisa aja deh. Bikin malu-malu. Ih, dibuji terus. Ya, ayo Kak. Ayo, Elis. Naik. Buruan, yuk. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Udah jemput Elis. Ngejak juga. Ngejak jalan. Hmm, baik banget sih, Kak. Hmm, pendek. Kan, Kak Joswan yang bakal aku. Kakak selalu nyetirin aku juga loh, Kak. Apakah Kak nggak capek? Aduh, Elis. Aku tuh kan senang banget kalau ngajak kamu. Namanya juga ngajak kamu. Orang yang aku suka. Nggak kok, nggak capek. Cuma nyetir doang. Kan bentar lagi kita sampai. Hai. Kamu lagi cek siapa? Oh, ini Kak. Tadi mau ngajak Megan juga sekalian. Maki sama salsa. Tapi mereka kok nggak ada kabar ya? Bingung juga ini. Ternyata temennya Elis pengertian juga ya. Biar kami bisa kencan berdua gitu kan. Oh, mungkin lagi ada urusan mereka. Nih, kita udah sampai ya, Elis. Wah, keren banget. Rumah makan kaca. Oh, rumah makan kaca namanya, Kak. Yaudah, yuk. Kita langsung masuk aja. Oke, Kak. Dalamnya bagus juga ternyata. Selamat datang di Resto Kaca Kami. Nah, Mbak sama Masnya mau duduk di mana? Nanti kalau sudah memilih pesanan, panggil saya saja ya, Mbak Mas. Nanti saya akan langsung ke sana. Terima kasih. Oh, begitu. Baiklah, Mas. Kami duduk di depan aja ya, Mas. Di luar. Nanti kalau kami sudah menentukan makanan kami, kami panggil Mas ya. Yuk, kita duduk dekat air mancurnya yuk. Nah, Elis. Elis mau makan apa? Ada makanan kesukaan kamu tuh. Ikan bakar. Kamu mau. Eh, boleh, Kak Joshua. Aku mau deh ikan bakarnya satu. Yaudah, kalau gitu. Aku panggil pelayanannya dulu ya. Sekalian nanyain ikan bakar kamu. Apa masih ada? Mas, Mas pelayan. Sekian dulu, Mas. Kamu mau pesan? Iya, Mas. Mau pesan apa ya, Mas? Mas, ada nggak ikan bakar? Iya, ada, Mas. Tuh, Elis. Ada tuh ikan bakarnya. Kamu jadi ikan bakar. Boleh, Kak. Aku mau dong satu ikan bakarnya aja deh. Oke, kalau gitu. Kami mau pesan satu ikan bakar sama satu omelette. Jangan pakai lama ya, Mas. Soalnya udah lapar banget ini. Makasih banyak, Mas. Oke, baik. Satu ikan bakar dan satu omelette ya. Ditunggu pesanannya. Akan kami usahakan secepat mungkin. Terima kasih. Tadi aku lihat kamu dilihatin banyak orang loh. Apalagi yang cowok-cowok itu. Kamu cantik banget sih. Aduh, gimana nih? Hah? Apa sih, Kak? Ya ampun, Kakak ini. Nggak ada loh, Kak. Elis tuh biasa aja loh. Wah, gila sih. Mbak tadi cantik banget. Parah. Aduh, tapi udah ada masnya tadi. Nggak berani deh minta nomor HP-nya. Hmm, yaudah deh. Gue nyiapin pesanannya mereka dulu aja. Wah, wah, wah. Bet, lu lihat nggak pasangan yang tadi? Mereka serasi banget. Pakai baju kapal gitu warnanya. Ih, gemes. Jadi pengen punya, Beb. Beb, Beb. Ayo lah. Beli baju kapal kita, ya. Iya, ya, Beb, ya. Biar jadi kayak mereka tuh, Beb. Serasi jadinya. Oh, ayolah, Beb. Iya, gimana ya? Kalau mereka kan memang cocok-cocok aja yang mereka pakai. Lah, kalau kita nanti jadi apa? Jadi anak panti. Nggak mau gue. Males gue mikirnya aja udah. Iya, iyo. Nggak mau gue. Is kan. Yaudah lah. Wah. Coba lihat itu. Cewek tadi. Cantik banget. Jadi pengen minta nomor HP-nya. Pengen deket, bisa nggak ya? Rasa aku sih, lo nggak bakal bisa dapet nomor-nya. Lo deketin aja pasti nggak akan bisa. Udah lah, co. Ngapain? Dia aja udah bawa. Tuh, tengok cowok di sebelahnya. Lo masih aja mau ngebet dia? Nggak, nggak. Aku yakin 100% pasti dia bakal ngasih nomornya ke gue walaupun dia diem-diem. Aku yakin 100%. Hmm. Iya, iya. Suka-suka kau aja lah, co. Iya, nanti kalau lu yang malu, gue nggak kenal lu ya. Jangan tanya gue lagi. Terserah lu dah. Pigilah kenal aku. Iya, co. Yakin aku. Pasti dia bakal ngasih nomornya ke gue. Selagi kan gue ganteng nih. Yaudah, gue mau ke sana dulu dah. Oh iya, bentar-bentar. Tadi tuh Elis mau ngomong apa ya? Lupa. Oh iya. Tau nggak, Kak? Kak Joshua ganteng banget loh hari ini. Keren banget. Serius. Tadi aja pas kita lewat, cewek-cewek pada liatin Kak Joshua tuh senyum-senyum terus ngobrol-ngobrolin Kak Joshua gitu. Hmm. Aku cemburu tau. Bacanya loh, Kak. Tapi ya beneran sih cemburu-ngobrolinya. Hah? Kamu cemburu ya, Luis? Hmm. Aku seneng banget deh jadinya. Hmm. Dasar. Eh. Siapa nih? Halo. Pertama-pertama nama aku Dava. Hmm. Gue boleh nggak kenalan sama lo? Soalnya aku udah liatin kamu dari tadi. Cuman baru berani sekarang mintanya. Halo boleh. Minta nomor handphonenya dong. Biar lebih akrab gitu kan. Hah? Minta kangen sama aku. Hmm. Maaf ya. Nggak bisa. Kan aku lagi sama dia kesini. Maaf ya. Iya bro, lo nggak liat nih. Dia sama gue. Kok bisa? Lo berani minta gitu ya? Oh. Maaf ya. Maaf banget. Sorry-sorry bro. Gue kira lo abangnya tadi. Jadi gue berani minta. Maaf ya. Lanjut-lanjut. Sorry ganggu nih. Yo. Oke-oke bro. Santai. Jom bro santai. Ih. Somba gue malu banget. Anjir. Ternyata dia memang lagi jalan sama cowok itu. Gue kira Dia sama abangnya. Gila lo. Malu banget gue. Loh mas. Kan aku cuman pesan Ikan bakar aja. Kok ada Limonti ini mas? Mas salah kasih pesanan gak? Kok Kesini pula Pesanannya masalah nih mas? Nggak kok. Nggak salah. Itu Khusus buat kamu Bonus-bonus deh buat kamu ya. Hah? Bonus? Iya. Makasih banyak Lo mas. Makasih ya mas. Lain kali Nggak usah mas. Nanti Saya juga pesan kok. Maaf ya. Nge-repotin. Makasih banyak. Iya adik. Sama-sama ya adik. Diminum. Bum. Eh Iya. Iya mas. Makasih banyak. Loh Elis. Kamu kenal Sama pelayan itu? Kok kamu gak bilang sama aku Kalau kamu kenal sama dia? Hah? Nggak kak. Nggak. Aku nggak kenal sama dia. Nggak tahu kok Tiba-tiba dia ngasih minuman. Aku juga bingung kak. Oh gue kira kenal sama kamu Elis. Aku banyak banget sih. Cowok-cowok yang gak jelas. Deketin kamu udah jelas. Kamu sama aku. Nggak tahu kak. Kenapa kayak gitu. Oh ya minumannya. Kakak yang minum aja ya. Aku nggak mau. Nanti aku pesan sendiri aja lah kak. Yaudah yaudah nanti aku yang minum itu. Oh iya. Kamu harus aku jagain nih. Kalau nggak diambil orang bisa-bisa ini. Hahaha apa sih kak. Diambil orang apa sih kak. Kan sama kakak sekarang. Hmm dasar. Yaudah. Ayo makan kita lagi. Sampai jumpa. 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 Gangguin ah. Hai Elis. Ngapain kamu disini. Ups. Kamu sama siapa itu. Boleh kenalan nggak nih. Oh halo. Oh halo. Raini ngapain disini. Males banget sumpah. Oh iya boleh. Kenalan. Oh iya kalau gitu. Makasih ya. Aku langsung duduk aja. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Nama aku Raimi. Nama kamu siapa? Eh. Eh. Temennya Elis kali ya. Hmm. Oh iya. Halo. Nama aku Joshua. Iya. Salam kenal juga. Hai. Santai aja. Kan aku temennya Elis juga nih. Oh iya. Kelas berapa? Kok aku nggak pernah nampak ya? Oh. Aku kelas 3-1. Kamu di kelas berapa? Oh ya ampun. Ternyata senior aku. Aku satu-satu sama kayak Elis. Baru pindah kemarin. Oh gitu. Eh. Lu nggak makan? Kalau temennya Elis. Berarti gua harus baik nih. Eh. Lu mau makan nggak? Kalau mau makan. Sini biarlah gua bayarin gitu. Oh. Baik banget sih kakak ini. Hmm. Gak deh kak. Nanti aja. Soalnya aku juga lagi nih buat temen juga kok. Makasih ya tawarannya. Gua pikir-pikir aneh juga ya nih anak. Kenapa dia dulu di samping gua? Kan dia temennya Elis. Harusnya kan dia dulu di samping Elis. Eh. Gua pindah aja deh. Hmm. Kakak kok pindah sih kak? Disini. Disamping aku aja. Kenapa pindah? Takut ya. Ah. Oh nggak. Panas disitu. Gua pindah kesini biar ada angin gitu kan. Hmm. Dih. Apapain sih dia. Gangguin gua aja deh tadi. So nempel-nempel lagi sama ke Joshua. Gila ya tuh anak. Hmm. Kayaknya seru nih. Gangguin orang nih. Gua pula-pula sakit deh kakinya. Biar disolongin kan. Kan dia baik nih. Aduh. Aduh. Kakiku. Sakit banget. Aduh. Kayaknya terkilir deh. Hmm. Kayaknya terkilir. Kayaknya terkilir. Eh loh. Lu kenapa? Kok bisa jatuh? Hmm. Terkilir kakinya. Hmm. Gue bantu obatin yuk. Gue bawa ke rumah sakit. Mumpung gua lagi bawa mobil gitu. Sama Elis sekalian. Yuk. Iya nih kak. Sakit nih. Aduh. Terkilir kakek aku. Kak gak tau. Kayaknya gak ada batu di depan itu deh. Hmm. Oh boleh deh kak. Tolong ya kak. Minta anterin. Makasih banyak loh. Iya. Gak masalah kok. Kalo temennya Elis. Sebenernya temen aku juga. Hmm. Bener nih kak. Gak ngerepotin Mitch. Soalnya kan. Kakak lagi sama si Elis. Nanti ganggu kalian loh. Aduh. Jadi gak enak banget nih. Ah. Ah. Sayang tuh Elis. Halo. Nampakan. Gue dikasih perhatian sama cowok yang lagi luwajat cowok. Hmm. Kasihan banget. Lek. Lek. Gue disini. Lek. Wah. Tupai merah. Ruba merah. Landak merah. Semuanya untuk dia tuh. Kosel banget gue. Ngejar ribut. Ternyata dia pantas. Dari tadi rasanya deket. Ternyata mau ngejar ribut. Awas aja. Oke. Aku ikutin permainan kau ya. Tupai merah. Gue bales kau. Tengok lah. Yuk Elis. Antar temen kamu dulu berobat yuk. Nanti baru aku anter pulang yuk. Kan udah siap kita makan kan. Enggak deh kak. Makasih. Elis bisa pulang sendiri. Yaudah kakak anter aja tuh. Dia. Gue bisa jalan sendiri kak. Yaudah ya kak. Bye kak. Gue duluan. Loh. Elis. Kenapa kayak gitu. Ayo. Bareng aja. Maaf ya. Nge-repotin. Jadi ngeganggu kalian juga nih. Ayo bareng aja. Hahaha. Kasian banget tuh anak. Hehehe. Rasain. Loh. Elis kok pergi. Lah. Udah duluan dia. Yaudah deh yuk. Aku anter dulu kamu berobat. Mana nih Elis. Kok gak bales-bales cita aku ya. Dia udah sampai belum sih. Coba gue telepon dulu deh. Hmm. Mana Elis nih. Hmm. Lama banget gak diangkat. Eh. Mana nih. Jangan-jangan Elis marah sama gue. Aduh. Bodoh kali gue. Kok bisa sampai dia marah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa lihat video aku selanjutnya ya. Bye bye. Byee. va tecnologia